Halo semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi Sama Manda dan Sanum Alhamdulillah baru sempet upload video Baru, langsung aja kita ke videonya Ya temen-temen, jadi aku mau Unboxing dulu paket-paket yang Udah nyampe, jadi ini tuh cuma ada 3 paket aja Langsung aja kita buka Yang pertama, aku tuh beli Apa ya ini isinya Aku beli kayak sutil kayu gitu Tapi yang berbentuk sendok kayak gini ya temen-temen Ini tuh lumayan panjang ya Mungkin sekitar 30 cm Ini cocok banget dipake untuk Teplon-teplon atau frypan yang Gak bisa kena gores gitu ya Kalau pake si sutil yang Stainless gitu ya temen-temen Bagusnya tuh pake yang silikon Ataupun juga kayu Selanjutnya ini aku mau unboxing lagi Paket aku Jadi kemarin itu ini aku beli apa ya Aku beli Makeup ya temen-temen untuk aku Dan ini tuh isinya Adalah mascara Aku beli mascara dari O2O Ini tuh lebih ke untuk Ngelentikin atau manjangin gitu ya Bukan yang untuk nebelin Jadi lebih ke panjangnya gitu ya temen-temen Nah ini warna gold Ini soalnya waktu itu viral banget ya Mascara ini Jadi aku penasaran dan pengen aku cobain Ini juga harganya murce aja Sama yang satunya ini aku beli satu toko Ini adalah pelentik bulu matanya Atau penjepit bulu matanya Jadi sebelum pake mascara Dijepit dulu ya bulu matanya Biar nanti lentik gitu Nanti linknya aku taro ya Di description box aku Oke sekarang paket yang terakhir Nah ini tuh paketnya lumayan panjang gitu Jadi kemarin tuh karena ada gratis ongkir Aku beli ini Sebenernya ini beli di toko-toko juga ada ya temen-temen Cuman namanya kita mager ya Mau ke toko-toko lebih enak beli online Harganya jauh lebih murah Dan juga gratis ongkir Yaudah ini aku beli sikat ya temen-temen Jadi aku itu beli sikat Untuk lantai untuk di teras Kebetulan punya aku itu patah Dan kalo gak pake sikat yang gagang gini tuh Bersihin teras bener-bener pegel banget ya Karena teras aku itu emang harus disikat Gak bisa di Cuma disiram-siram ataupun Disapu doang ya Debunya banyak banget Jadi emang harus banget disikat Ini aku beli sikat sama sapu lidi juga Kebetulan sapu lidi aku juga udah kerowak gitu di rumah Jadi aku beli Kebetulan satu toko gitu Yaudah nih aku beli sapu lidi sama sikat gagang Di warung-warung mungkin banyak ya Tapi yaudah loh lebih praktis aku beli online Karena udah diantar Gak pake ongkir juga gitu ya temen-temen Dan harganya juga lebih murah Untuk sikat ini tuh aku beli cuman 18 ribuan Kalo beli di toko-toko gitu Mungkin sekitar 30-35 ya temen-temen Kalo disini tuh Ini udah lumayan murah ya 18 ribu Untuk si sapu lidi ini aku beli harga 11.500 Nah ini Apa namanya tuh Sapu lidinya aku gunain Biasa untuk bersihin kasur Untuk kebat-kebut gitu Kalo misalkan udah banyak Ini ya temen-temen Mau tidur gitu Biasanya aku kebat-kebut dulu Pake sapu lidi gitu Maren tuh udah pada patah-patah Sapu lidi aku Makanya ini aku beli lagi Untuk semua linknya Aku taro di description box ya Lanjut ya temen-temen Ini aku mau bersihin kaset Dan ini aku pake alat yang Memudahkan banget aku Untuk bersih-bersih ya temen-temen Jadi ini aku punya alat ini Belum aku share sih ya temen-temen Nanti unboxingnya ya Ini aku lagi bersihin kaset Kamar mandi Yang udah super kotor banget Dan ini juga ada si papa lagi Bersihin kipas angin Karena kipas anginnya Liat sendiri ya Udah Item banget Udah kotor banget Aku juga pengen Ini Nyuci saja dah aku Jadi saja dah Aku yang ini tuh Belum pernah dicuci Dari pertama beli Jadi makanya ini ya Baru aja aku mau cuci Dan aku juga Pake sikat yang tadi aku Untuk Nyuci kaset Cuma untuk Sikatnya aku ganti Jadi sikatnya tuh ada dapet 6 macem gitu ya Brushnya Ada yang lembut Ada yang kasar Macem-macem Ada yang untuk panci Gitu-gitu temen-temen Nah yang aku pake Untuk sajada ini Kayak busa gitu ya Jadi lembut Dan gak akan Ngerusak sih Sajada aku Kalau yang aku pake Untuk bersihin Keset Aku pakenya yang Sikat yang agak kasar Dan aku juga nanti tuh ya Mau nyuci karpet Sama papa ya Papa sih Yang nyuci gitu Bukan aku Pake sikat yang agak kasar Jadi gak usah Londri-londri Nah ini udah selesai Tinggal dijemur Sama ini juga Aku lagi nyuci Seprek ya temen-temen Nah ini aku ada Diterjen baru gitu Ternyata ini wangi banget ya Jadi ini aku lagi nyuci Seprek aku Sama ala sofa aku Karena Ala sofa aku tuh Udah buluk banget Jadi udah waktunya Dicuci Terus yang ini Si keset Sama sajada aku Udah kering Jadi aku angkat Karpetnya juga Udah kering Nanti mau aku Pasang lagi ya Temen-temen Nah ini Waktu si keset Aku dicuci Aku pake itu ya Elap bekas bajunya Si papa Jadi Biar gak licin gitu Sekarang ini udah Kesetnya udah kering Jadi aku pasang lagi Nah ini untuk Si Seprek di kamar Kan tadi aku cuci ya Temen-temen Dan ini tuh Belum aku pasang Sebelum aku pasang Seprek aku Vakum dulu Soalnya kayak banyak Kotoran-kotoran Kecil gitu ya Resan gitu Terus Jadi mau aku Bersihin dulu Si kasurnya Biar nanti pas dipasang Seprek enak gitu Kasur Bantal tuh suka Kayak ada Apa sih Kayak Butiran-butiran Yang di dalam Bantal gitu Suka keluar gitu loh Temen-temen Jadi Kayak ada Kasar-kasarnya gitu Makanya ini aku Vakum Terus nanti Baru deh Aku pasang Seprek Tepuk 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 selamat menikmati jadi langsung aja aku mau pasang spray ini spray yang motif kotak-kotak ini jarang banget aku pake biasanya aku tuh pake di kasur sebelah yang motif spray ini tapi karena di kasur sebelah itu udah lama-lama udah kayak gudang gitu ya temen-temen karena gak pernah ditidurin gitu udah buat naro barang ini itu gitu jadi udahlah gak usah aku pakein spray daripada gak ditidurin dipasang spray jadi banyak cucian spray jadi gak aku pasang spray untuk di kamar yang satunya itu ini langsung aja aku mau pasang lagi untuk sih sarung guling sarung bantal sama ini ada bantal ini ya sebenernya bantal sofa tapi aku taruh kamar satu biar lebih cantik aja nah urusan kamar tadi udah kelar sekarang aku lanjut lagi ke cucian aku ini nyuci apa namanya tuh spray ya spray sama ala sofa aku itu udah bener-bener butek banget kemarin dan alhamdulillah kemarin pas udah dicuci ala sofanya jadi bersih lagi jadi cerah lagi gitu warnanya gak butek kemarin juga aku udah order lagi ya temen-temen ala sofa jadi untuk gantian gitu kalau satunya dicuci satunya bisa dipasang gitu ya biar gak kotor si sofanya tapi belum aku unboxing ya temen-temen belum sempet aku unboxing jadi yaudah aku nanti bakal pake lagi yang ini karena emang si ala sofa yang satunya tuh sebenernya aku udah penasaran banget ya pengen liat motifnya gitu pastinya warna pink cuman yaudahlah nanti aja kalau aku udah sempet unboxing nah ini spray sama si ala sofanya langsung aja mau aku jemur ini tuh udah mau maghrib ya temen-temen posisinya aku tuh beberes sore hari menjelang maghrib gitu jadi kegiatan aku menjelang maghrib pokoknya udah sore tuh ya itu matahari udah mulai-mulai tenggelam gitu tadi tuh cerah banget udah mulai-mulai gelap gitu dan disini lagi kayak banyak angin gitu loh temen-temen disana kayak banyak gak sih anginnya gitu kadang panas, panasnya panas terik terus kadang juga agak mendung terus anginnya tuh banyak gitu loh kenceng gitu maksudnya aku tuh kalau duduk teras anginnya sepoi-sepoi banget tadi jemur udah selesai ternyata sanumnya ketiduran disini tuh ya si sofa aku tuh lagi gak pake alas makanya aku beli alas lagi gitu biar kalau misalkan lagi dicuci ini bisa langsung dipake tanumnya ketiduran di sofa tadi dia udah ngantuk banget yaudah ini aku pindahin ke kamar untung aja kamarnya udah bersih gitu ya temen-temen jadi aku tidurin di kamar itu ini udah mau maghrib udah mau azan mungkin yaudah sekitar jam 6 kurang lah cuma emang disini tuh jam 6 kurang masih kayak terang gitu lanjut aku tutup ini kalau udah sore tuh biasanya aku tutup ya jendela kamar sama sih pintu depan jadi nanti kalau udah mau isya baru aku buka lagi ya yang pintu tapi bukan yang jendela kalau jendela gak aku buka lagi lanjut aku juga vakum ini karena di bawah alas sofa itu suka banyak kotoran yang nyempil-nyempil disini mumpung aku lagi ngeluarin vakum yaudah aku vakum-vakum juga ya temen-temen dibantal-bantal semuanya biar nanti pas dipasang si alas sofa si sofanya ini udah bersih lagi gak ada debu Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terakhir aku gak nyapu Jadi mau aku vakum aja Biar cepet Biar lebih praktis Dan debunya gak terbang-terbang lagi Ini aku vakumnya lantai aku Pakai vakum yang tanpa kabel Ini aku suka banget vakum ini Ini tuh dari Brex Karena bikin praktis aja ya Gak perlu ribet-ribet pake kabel gitu Tinggal di cas kalo udah abis Jadi kita bisa vakum di daerah mana aja Mau di dapur, mau di kamar gitu Dan ini juga dibersihinnya Mudah gitu ya temen-temen Jadi enak banget Siapa tau nanti ada yang mau linknya Aku taruh ya vakumnya di description box aku Lanjut yang terakhir Aku mau angkat si karpet ini Karena karpetnya emang udah kering ya Dari tadi Daripada kelamaan dijemur Nanti debunya nempel lagi Yang berterbang-terbangan Jadi yaudah aku pasang lagi tuh ya Temen-temen liat Udah jam 6 kurang 15 Udah mau maghrib ya Masih beres-beres Kebetulan sanumnya Bobo Jadi aku tuh Beres-beresnya bisa cepet gitu ya Dibanding kalo dia Lagi di Lagi bangun gitu Pasti dia udah ada aja gitu Yang dikeluarin sama dia Nah berhubung sanumnya lagi tidur Jadi enak gitu Cepet Gercep gitu Beres-beresnya Untuk karpetnya ini Aku vakum lagi ya Karena tadi Pasti jemur Pasti ada debu yang nempel lagi Pas banget udah muazan Waktunya aku tutup pintu Dan Alhamdulillah Ini rumah aku udah rapi lagi Tinggal mandi ya Karena disini posisinya aku belum mandi Dan sholat maghrib Yaudah ya temen-temen Aku akhiri video aku sampai disini Bye-bye Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya